Ketika tetangga beli speaker baru Oke guys ya, ketemu lagi bersama gue Senobalas Korowo Dan seperti biasa, kita bakal reaction-reaction video TikTok lagi ya guys ya Besok Senin Kenapa ya hari Senin itu hari yang sangat membosankan Dan apa ya, kita kayak gak mau hari Senin Sebenernya sih, gara-gara ya hari pertama dalam kita beraktifitas Terus apa ya, minggunya kita enak-enak tidur Nonton TV, nonton video, nonton apa Makanya kenapa Senin itu jadi berat Oke lah, bagaimana kalau kita nonton TikTok aja ya guys ya Soalnya ini merupakan healing-healing kita di weekend ini ya Sebelum menjalani hari yang berat di hari Senin Oke lah, tanpa banyak bacot Kita langsung saja ke video yang pertama Ketika tetangga beli speaker baru Sampai mobil, alarm mobil nyala Speaker segede apa bangke Coba kita cek kolom komentar ya Alarm mobil nampak bunyi, anjir Relate sih ini Hasil lagi nguap, langsung ngakak Berasa rumah diterbangkan dan dihempaskan begitu aja Anjing memakili perasaan gue banget Jadi inget waktu tangga hajatan Mana speaker yang menghadap ke rumah gue Itu apa ya namanya Siksaan, telinga kita dan pikiran kita Anjir Mending kalau lagunya enak ya Kalau misalnya lagunya jelek Terus kita yang gak suka Aduh Bakal bikin kita pusing Serius dah Kita kalau misalnya gak cocok milih lagu itu Pasti pikirannya bukan pikiran sih Kayak kepala kita pusing Kalau apa sih ini lagu apa gitu Pasti ada pemberontakan di otak kita Buat menolak lagu itu Jadi makanya gak enak Oke next Apa nih Rivalitas dan ketegangan Ukraina Harus dihentikan sesegera mungkin Semua pihak yang terlibat Harus menahan diri Dan kita semua harus berkontribusi Pada perdamaian Perang tidak boleh terjadi Pak Jokowi nge-tweet gitu Terus Netizen Biasalah Minyak ilang Tempe ilang Wapres ilang Yang diributin Ukraina Otaknya dia juga ilang Astagfirullah Alhamdulillah The power of netizen Plus mengdo Agar ada obat Udah Ini sebenernya nih Kalau misalnya nih Dilaporin Kena sih nih Orang Tapi ya Ibaratnya Buat bercanda lah Bukan buat serius Oke next Selamat ulang tahun Selamat ulang tahun Selamat panjang umur Selamat panjang umurnya Udah mentok Anjir Udah meninggal Kepi Kepiteng Coooy Kepiteng gitu kalo bahasa Jawa artinya keinjek Boncing Kepiteng 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 anjir keinjek Jadi Subhanallah Nulisnya Nulis Quran Rapi banget ya Nulis itunya Jago tuh Anjir bagus banget ya Coba kita tulisan Patir Coba kita cek Oh iya Gila rapi banget ya Coba lagi Coba pake ballpen snowman Tetep bagus Anjir keren 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 Coba Oh ini jasa Gila rapi banget Rapi banget Gak kaya tulisan gua Tulisan cakar ayam Gua heran ya Kenapa orang-orang bisa nulis kayak gini ya Apa dulu pas kecil emang Dilatih buat nulis bagus Atau gimana ya Tuh Nulisannya bagus semua Asli Tuh Nulisan Arab juga bagus Tulisan Latin Keren sih Keren sih Kapan 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 Halo Anjing Sialan Dasar kau anjing Ini sebenernya tulisan Help Nih Sebenernya tulisan help Cuma Yang P P bawah itu Hilang Jadi Oh Hello Ini minta Lagi minta tolong Anjir Dasar anjing Ya kita malumin aja Namanya anjing Emang anjing Gak anjing Gimana kita gak kalah Sama kantor sebelah Kantor sebelah Berhasil menangkap Crazy Kita ngapain Kita doang yang pada crazy Disini Disini doang yang pada crazy Bukannya Belas Kita gak ada Kelas-kelas kakak Gak pernah selesai Bener Soalnya kalah Bakingan Uuuuuh Bakingannya Baking itu Gak anjing Kamannya Kamannya Kayaknya kita butuh ini Buat berkikir Apa tuh Spasi Spasi Jadi copot Tapi yang tersebelah Memang menangkap Crazy Dan mereka Sudah mulai Menyita Harta-hartanya Tapi yang kemarin-kemarin Yang ditangkap Koruptor-koruptor Gak ada yang dicita ya Koruptor mah Apa namanya Udah orang dalem Itu udah susah Pokoknya mau Menangkapin koruptor Juga Susah lah Koruptor itu Bakingannya juga Orang dalem juga sih Gak bakal beres Ma Indonesia Menurut gue sih Susah Susah Tapi sebentar Kalaupun disita Masuknya ke negara Ke korban Atau ke kantong sendiri Deep banget ya guys Bercandanya Parah Parah Kenapa ya Kalau bercanda gini Komandan gak pernah ikutan Komandan kita ngomongin Sumanto Gimana Si Kang Andre gak berani Main di jurang Takut dia Takut Dia main aman Komandan pernah masuk kasus Jadi gak mau Lagi Lagi Pernah Kasus dia ya Si Andre Komandan ketang-ketir Hefti udah mulai Nginir Iya Iya biasanya si Hefti Itu yang paling aman sih Dia cuma Nyumbang ketawa doang Ngomongan Kiki Mengwakili pikiran gue Cuma gak ada yang Speak up kita ya guys Cuma Kiki Sabutri Yang berani Oke guys Sekian dulu video dari gue Dan besok kita bakal Reaksen-reaksen lagi Dan Sampai ketemu di video selanjutnya Bye 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 sub indo by broth3rmax